Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Seerang memusnahkan ribuan lembar surat suara yang rusak, berlebih, salah kirim, serta dokumen C-plano atau C-hasil, yang mana pemusnahan ini dilakukan di halaman gudang KPU Kabupaten Seerang, Kecamatan Ciruas Provinsi Banten, pada selasa 26 November 2024. Untuk diketahui, surat suara yang dimusnahkan dan dibakar ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Ketua KPU Kabupaten Seerang, Muhammad Nasehudin, menyatakan bahwa pemusnahan dilakukan sesuai ketentuan, yang mana surat suara yang rusak ini terdiri dari 253 lembar untuk Pilgub Banten dan 118 lembar untuk pemilu Bupati Seerang. Selain itu, terdapat 1.058 lembar surat suara salah kirim dari Kabupaten Bogor, ada puluh surat suara berlebih yaitu 692 lembar untuk Pilgub, dan 390 lembar untuk pemilu Bupati Seerang, dan semua dokumen logistik yang tidak diperlukan termasuk C Plano yang berlebih, telah dimusnahkan. Sementara itu, Komisioner KPU Banten Ahmad Sujai, menjelaskan bahwa pemusnahan surat suara rusak dan berlebih ini wajib dilakukan sehari sebelum pemungutan suara, yang mana ia juga menyebutkan bahwa kegiatan serupa dilakukan di delapan satuan kerja lainnya di Banten, termasuk KPU Kota Seerang dan Pandeglang, dan laporan total jumlah surat suara yang dimusnahkan C Banten masih dalam proses. PJ Gubernur Banten, Al-Muqtabar, juga memastikan bahwa proses pemusnahan logistik ini sesuai aturan. Ia menyebutkan bahwa penyortiran, penghitungan, dan pemusnahan surat suara ini dilakukan dengan cermat untuk mencegah kesalahpahaman. Al-Muqtabar juga menegaskan bahwa pemerintah bersama TNI dan Polri akan menjaga stabilitas daerah menjelang pemungutan suara, sehingga ia mengimbau masyarakat Banten untuk menggunakan hak pilih mereka demi mendapatkan pemimpin yang amanah dan sesuai harapan. Dari Kabupaten Seerang, Jurnalis Kabar Banten, Bimbin Hasanuddin mengabarkan. Jurnalis Kabar Banten, Bimbin Hasanuddin.